Intro Ya teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini Teman-teman hari ini kita mau bicara sedikit satu kata yang namanya Narcistic Stapshooting Kita mau bicarakan ini supaya teman-teman punya gambaran Apa sih yang dirasakan oleh seorang narcistik ketika dia melihat calon suplainya dia Dan kenapa ketika misalnya kalian sudah jadi korban Dari seorang narcistik pada akhirnya semuanya gak akan berakhir dengan baik Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan narcistik snapshooting Jadi gini teman-teman ya kita mulai dari awal dulu deh Kita tahu sebenarnya teman-teman kalau kalian perhatikan Misalkan nih kalau kalian punya kenalan ya seorang narcistik Di dalam semua aspek kehidupan dari seorang narcistik Itu sebenarnya gak ada dalam terkutip itu gak ada yang beres satupun gitu ya Mereka tuh dari luar berusaha menunjukkan bahwa mereka tuh orang yang hebat Orang yang baik-baik saja orang yang luar biasa Tetapi kalau kalian perhatikan dari semua perkataannya mereka Gak ada satupun yang benar di dalam kehidupan mereka Mereka akan selalu menyalahkan faktor eksternal di dalam semua hal kehidupan mereka Mereka akan selalu mengeluh apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka Entah itu keuangan, entah itu percintaan, entah itu pasangan mereka, entah bisnis mereka Apapun itu biasanya teman-teman hubungan-hubungan mereka tuh gak ada satupun yang berakhir beres Kalau kita orang normal teman-teman kita tuh menata kehidupan kita Kita mencari ke dalam diri kita Kita berusaha mencari apa yang salah dari kita Berusaha memperbaiki apa yang salah dari kita Tetap ingat narcistik gak pernah melakukan itu Di dalam semua hal yang berlangsung buruk di dalam kehidupannya mereka Mereka akan selalu menyalahkan faktor eksternal Mereka selalu menyalahkan orang-orang di sekeliling mereka Atau yang berhubungan dengan mereka Atau kita boleh katakan supply-supply-nya mereka Oke? Nah, di dalam kehidupan seorang narcistik Mereka itu akan selalu mencari supply-supply baru Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka Jadi kalau kita orang normal mencari ke dalam diri kita Memperbaiki apa yang salah dalam diri kita Seorang narcistik selalu mencari faktor eksternal Supply-supply baru Untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka Itulah kenapa mereka tidak akan pernah berhenti mencari supply baru Oke? Nah, sekarang gini Ketika seorang narcistik mencari supply-supply baru Dan kemudian dalam tanda kutip ya Dia menemukan supply baru tersebut Yang mereka pilih Mereka akan melihat calon supply tersebut Sebagai seseorang yang sempurna Untuk menjadi supply-nya mereka Ingat ya Bukan supply-nya yang sempurna Tetapi dalam pikiran sinasistik Bahwa orang tersebut akan jadi supply yang sempurna Bagi mereka Ketika mereka melihat calon supply baru mereka Yang mereka pilih Di dalam pikiran mereka Di dalam fantasi mereka Di dalam imajinasi mereka Orang tersebut akan menjadi Orang yang membereskan Segala permasalahan dalam hidup mereka Orang yang akan memenuhi semua Kebutuhan hidup mereka Orang yang menjadi supply yang paling sempurna Untuk memenuhi egonya mereka Oke? Nah, fantasi ini Imajinasi ini Inilah yang disebut Narcistik snapshooting Jadi sebuah gambaran ideal Dari seorang calon supply Yang bagi seorang narcistik Akan membereskan semua hal Yang salah di dalam kehidupan mereka Tentu kita tahu Ini bukan realitas Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang sempurna Di dalam kehidupan kita Tetapi bagi seorang narcistik Imajinasi yang tidak realistis ini Dia senatkan kepada calon supply-nya dia tersebut Oke? Nah, hal inilah Yang membuat kemudian seorang narcistik Akan melakukan apa saja Untuk mendapatkan calon supply-nya tersebut Itulah yang membuat seorang narcistik Kemudian melakukan love bombing Kepada calon korbannya dia Imajinasi ini dibikin oleh si narcistik Jadi tidak ada hubungannya dengan korbannya Korbannya tetaplah manusia biasa Yang punya ketidaksempurnaan Nah, sekarang Setelah love bombing itu berlangsung Narcistik kemudian mendapatkan korbannya Ingat, korbannya tersebut Kan tidak tahu ekspektasi yang ditanam oleh si narcistik kepada dia Si korban tidak tahu tentang ekspektasi yang dibebankan si narcistik kepada dia Tetapi bagi si narcistik Dia punya hak untuk melakukan itu kepada korbannya Nah, dengan perjalannya waktu Kita tahu Tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini Dan kita juga tahu Tidak akan ada seorang supply pun Yang bisa memenuhi ekspektasi yang tidak realistis Dari si narcistik Ketidaksempurnaan dari korban tersebut Itu kemudian Tidak bisa diterima oleh si narcistik Itu mengakibatkan mereka terluka Kita menyebutnya narcistik ijuri Dan itu kemudian berakhir dengan narcistik rage Atau kemarahan dari seorang narcistik Seorang narcistik kemudian akan marah kepada supply-nya Mereka marah karena supply-nya tidak bisa memenuhi ekspektasi yang mereka bebankan kepada si supply Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa imajinasi yang mereka tanamkan tersebut kepada korbannya Tidak bisa menjadi sebuah realitas Ingat, bagi seorang narcistik Supply itu adalah aset Mereka tidak menganggap supply-nya itu adalah seseorang yang juga punya emosi Jadi ketika mereka melihat aset mereka tersebut Tidak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan Mereka menjadi sangat kecewa Dan menjadi sangat marah Nah, ingatlah satu hal Seorang narcistik itu tidak pernah melihat ke dalam Mereka tidak merasa ada yang salah dengan ekspektasi mereka Ketika keadaan berlangsung tidak seperti yang mereka inginkan Mereka tidak menyeintrospeksi diri mereka Mereka tidak melihat ke dalam diri mereka Mereka tidak menganalisa tentang ekspektasi mereka yang berlebihan Tetapi mereka tetap menyalahkan faktor eksternalnya Yaitu supply-nya mereka Mereka menyalahkan supply-nya Karena tidak bisa memenuhi ekspektasi yang mereka berikan kepada korbannya Mereka akan berkata kepada korbannya gitu Mengapa kamu tidak bisa begini? Mengapa kamu tidak melakukan seperti yang saya inginkan? Mengapa kamu tidak bisa seperti si A Yang bisa bertingkah seperti ini dan seperti ini dan seperti ini? Bagi seorang narcistik Supply-nya itu harusnya bisa menurun kepada mereka Dan menjadi seperti apa yang mereka inginkan Termasuk hal-hal tidak masuk akal yang mereka bebankan kepada korbannya Seolah-olah mereka menginginkan korbannya atau supply-nya Bisa membaca pikiran mereka Tanpa mereka harus menjelaskan apa yang mereka mau Artinya bagi seorang narcistik Korban-korbannya itu secara otomatis harusnya mengetahui apa yang mereka mau Dan kemudian secara otomatis melakukan hal-hal yang bisa memenuhi apa yang mereka inginkan Dan ketika para supply-nya tidak mampu melakukan itu Itu adalah salah supply-nya Bukan si narcistik Karena sekali lagi kita tahu bagi seorang narcistik Dia terlalu sempurna untuk melakukan kesalahan Nah saat ketika imajinasi yang tidak realistis yang dibebankan oleh si narcistik kepada korbannya Mulai berantakan Dan ketika korbannya tidak sesuai dengan snapshot yang ditanamkan oleh si narcistik kepada korbannya Ketika si narcistik mulai merasakan narcistik injuri dan kemudian berakhir dengan narcistik rage atau kebarahan Pada saat itulah si narcistik mulai melakukan devalue dan kemudian berakhir dengan cara mendiskat korbannya Ini saja penjelasan singkat tentang apa itu yang namanya narcistik snapshooting Semoga video ini berguna Sampai jumpa di video berikutnya